Sekaliannya hidup diatur amat, amat netizen. Nikita Mirzani belakangan ini terus-menerus melayangkan sindiran pada pasangan Gilang Widya Pramana atau yang dikenal Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Lantas kini Sandi pun terlihat menyinggung soal penyakit Ain. Nikita Mirzani tampaknya masih belum puas membuat kegaduhan. Pasalnya belum lama ini, ia disebut menyenggol pasangan suami istri Gilang Widya Pramana atau yang dikenal Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dalam sejumlah postingan, Nikita Mirzani menyindir habis-habisan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Bahkan ketika akun Instagramnya mendadak lenyap, Niki justru menggunakan akun milik anaknya untuk bisa terus melayangkan sindiran pada Gilang dan Sandi. Kendati begitu, postingan Gilang dan Sandi hingga saat ini tampak belum memberikan reaksi apapun atas berbagai sindiran yang dilontarkan Niki. Namun baru-baru ini Sandi tampak membagikan postingan untuk mengingatkan soal penyakit Ain. Melalui unggahan teranyar di laman Instagram miliknya, tampak di sana Sandi memajang potret kebersamaannya dengan sang suami. Mengiringi postingannya, Sandi mengungkapkan bahwa untuk selanjutnya ia akan lebih sering menuliskan Masya Allah dalam setiap unggahannya di media sosial. Bukan tanpa alasan, diakini bahwa cara tersebut cukup mampu membuat seseorang terhindar dari penyakit Ain, mengingat tak semua orang menyukai dirinya yang sering memperlihatkan kehidupannya yang mewah. Masya Allah tabaraka Allah, mulai hari ini aku kalau bikin caption aku mulai dengan kalimat Masya Allah ya untuk menghindari penyakit Ain, tulis Sandi sebagai keterangan pada foto postingannya di Instagram, Kamis tanggal 2 bulan 6. Masya Allah tabaraka Allah, back to home, back to my playground, pungkas Sandi mengakhiri ulasannya, tak ayal, unggahan tersebut pun kini menue beragam tanggapan dari warganet. Betul mam aku juga baru tahu tentang penyakit Ain, tulis seorang netter, yang disebut penyakit Ain itu karena bahasa Arab, clue bahasa Indonesia penyakit. Terima kasih telah menonton!